Dari jam kerja 07.0000 Oke, kita enter saja. Oke, hasilnya adalah telat. Kenapa di sini telat? Karena di sini dia masuk kerjanya adalah jam 7 lewat 44. Oke, Assalamualaikum. Hari ini kita bahas bagaimana caranya menghitung keterangan atau menentukan keterangan dari jam masuk kerja. Jadi di sini misalkan ada beberapa orang yang masuk kerjanya. Misalnya ada yang jam 7, 44, kemudian lewat 18. Ada yang jam 6, 24, lewat 18. Ada juga yang 8, lewat 44, 39 detik. Jadi ini lengkap sekali dari jam menit dan detiknya. Nah, kalau misalkan kita akan menghitung untuk jam kerja, misalnya ketentuannya adalah jam 07.0000. Nah, kalau misalkan ini adalah jam ketentuan kerja masuk, kalau misalnya lebih dari jam 7.00, maka dia kategorinya adalah telat masuk kerja. Nah, tapi kalau misalnya kurang dari jam 7.00, maka dia masuk kategori ada tepat waktu atau tidak telat. Nah, di sini kita jangan menggunakan fungsi IP. Nah, sebenarnya bisa dengan fungsi IP, tapi ya lumayan lah kalau misalkan kalian belum paham untuk membuat fungsi IP panjang sekali rumusnya. Jadi kita harus konversi dengan date dulu ya, ini ke serial number dulu. Nah, kalau misalkan dengan formula yang saya buat ini adalah familiar sekali dengan bahasa Indonesia. So, di sini kalian harus buat dulu view code di sini, modulnya ini coding atau search code dari VBA-nya adalah function jam kerja. Nah, jadi function atau formulanya kita akan membuat jam kerja gitu kan. Oke, jadi ada dua kriteria. Yang pertama adalah tepat waktu, yang kedua adalah telat. Nah, jadi ini jam kerjanya sesuai dengan input data dari yang ada di sini. Oke, jadi kita coba gunakan sama dengan jam kerja. Nah, formulanya seperti ini. Jadi jam kerja ini dari sini. Oke, jam kerja dari sini. Kemudian kalau sudah kayak gini, koma atau titik koma, kalau regional setting bahasa Indonesia, kalau saya menggunakan bahasa Inggris, maka di sini kita gunakan koma. Nah, sekarang ketentuan masuk kerjanya adalah jam 07.0000 seperti ini. Kita tutup kurung. Oke, jadi kita akan mencari tahu bahwa ini apakah telat atau tidak telat ya, atau tepat waktu gitu kan. Dari jam kerja 07.0000. Oke, kita enter saja. Oke, hasilnya adalah telat. Kenapa di sini telat? Karena di sini dia masuk kerjanya adalah jam 07.00 lewat 44.00. Oke, coba kita tarik yang lainnya seperti ini. Nah, oke dia yang ada tepat waktu. Ini jam 06.24.18. Maka dia termasuk tepat waktu. Kalau jam 06.22 tepat waktu. Jam 08 apalagi dia telat ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi formulanya sangat penek. Jam kerja. B3 ini adalah jam masuk kerjanya. Kemudian ini adalah ketentuan atau kriteria masuk kerjanya adalah jam 07.00. Kemudian kalau sudah kalian enter saja. Dan ya ini hanya dua yang akan ditampilkan yaitu telat dan tepat waktu gitu ya. Oke, saya kira ini saja video kali ini. Moga saja video ini menginspirasi. Jika ada pertanyaan atau hal lain tentang formula ini bisa dikembangkan kembali. Tulis saja di kolom komentar. Dan ya, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.